ya Halo nama saya Yeni nama ini Sifar Yas mau nggak jadi menantu saya enggak Halo nama saya Aisyah kelas 10 mau kelas 11 rumah saya nggak basah silap apa di sini ya selalu entah berapa tahun harus satu tahun satu tahun ya Alhamdulillah kalau katanya ada setan-setanya ya hadirin walhadiroh memasuki sambutan yang kedua ialah sambutan dari Bapak Taufiku Roman SS selaku pengasuh asrama yang buul hikmah waktu dan tempat kami persilahkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi fadhala bani atama bil-ilmi wal-amal al-mahmuti ala kulli hal al-musufi bisifadil jalali wal-kamal al-ma'rufi masjidil in'ami wal-ifdol Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dul-adamati wal-jalal wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu as-sadiqul maqal Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammad sallallahu ala wassalamu ala alihi wa ashabihi wa wazwajihi wa zurriyatihi wangsorihi wa mantabihudha bisani la yamidin amabah qawla rabbi sirahli sadri wa yasirri amri wa hlul angdata millisani yafqahu qawri amabah khadratil muhtaramin poro alim ulama' ingkang tansah kaulo dari fatwa fatwanibun dan mawiduh hasanibun dumateng bapak komite sekaligus sebagai pengasuh utama di asrama yambul hikmah emain temanggung kepada bapak kepala madrasa haliyah juga disini ada pak waka bapak kiai abu yazid bapak haji muslih yang saya hormati hadirin hadirat tamu undangan wabil khusus dumateng poro wali santri ingkang kaulo muliaken uki dumateng poro bapak ibu guru karyawan ingkang kaulo muliaken uki pertama-tama semindah mongko kita panjatakan pujalan beji syukur kati Allah subhanahu wa ta'ala pilih wanten ing jintan meniko injang menjelang siang kita tasih dibutin paringi hidayah inayah ni'amat iman islam kesempatan kesehatan singko wanten ing waktan meniko kita sakit sarang-sarang bermuajah wanten ing acara haflah atas syakur lihtamil quran wal kutub kanti mahatan mahatan halangan setunggal punopo mongko kita iklirakan kanti bacaan tahmid sarang-sarang alhamdulillahi rabbil alamin ingkang nomor kalih salam-salam tetap kunjuk demajan junjungan kita nabi agung muhammad salam-salam ingkang sambun merubah tatanan kehidupan ingkang serba jahiliyah menuju tatanan kehidupan ingkang penuh ahlakul karimah mongko kita sarang-sarang mahas salawat Allah mahasalli mahasalli mahala sayyidina muhammad muki-muki kita termasuk golonganipun ewanin tiang ingkang tipun akeni tatus umat nabi muhammad salallahu alaihi wasalam dan insyaallah kita angsal syafa'atipun banteng ingkang iyaum al-akhir amin amin ya Rabbul Alamin ingkang sepindah kaulah turakan mongko sekengrawuh dumateng poro tamu hadirin hadirat khusipun wali santri ahlan wa sahlan bihudurikum wajakana wa iyakum minal mas'udin mongko sampun napa berceri upaya berupaya untuk hadir wadidin acara mongko mongko itu pun ganjar dengan Allah subhanahu wa ta'ala ganti ganjaran ingkang dikel matikal amin amin ya Rabbul Alamin ingkang nomor kali kerantan ini masih syawal kaulah sebagai pengasuh tentu kadah kelebatan ipun dumateng santri-santri juga ugi dumateng poro wali santri buatan ini kesempatan muniko kaulah nyiun panggap dan sakadah hari ipun kerantan al-ingsan wa khalul khotok wanisyan terus buatan lepas kesalahan menikau kesalahan ingkang dipun sengaja utawi ingkang dipun sengaja ingkang lahir maupun batas kaulah nyiun panggap dan sakadah karahipun takkabalallah minna wa minkum takkabaliyakarim wajana wa iyakum minal a'idin wal fa'izin wal makbulin wajalana min zumratil mudakin as-salihin hadirin hadirat rahimakumullah buatan ini acara pun nika saat ini buatan acara tasakur lihtamil quran wal kutub saat ini quran niku asli ini secara formal khatam khatam mawasi pun dan singapalakan targeti pun buatan asrama tahun pertama nika targeti pun satu tahun satu jus ingkan tahun pertama tahun kedua ngga sami tetapi pada saat tahun ketiga peniko badi di programkan lagi terus wanten usulan saking kepala madrasah komite ran sak fitur pun bahwa untuk asrama sandri asma baru asrama baru mulai tahun peniko itu satu semester satu jus terus maki lulus dari MN diharap bisa menghafal enam jus tetapi untuk santri yang kemarin memang hanya tiga jus targeti pun memang berat sekali terus kau loni ini melihat apa kegiatan harian dari santri memang saya merasakan saya merasakan sendiri sangat sangat berat santri salafiyah atau tradisional jadi temeri ini bebannya tidak hanya menghafal Quran secara utun ini yang khusus khusus 24 jam itu menghafal Quran tidak diganggu atau diserimpungi kalian membahas kitab apalagi sekolah temeri ini putra panjenengan ini betul-betul ditempa kalau sendiri merasakan ini memang anak-anak yang istimewa kalau betul-betul bertahan di asrama karena presopi ambak pilih setiap hari mulai dari jam tiga seperempat kadang jam setengah empat anak-anak sudah dibangunkan untuk dahajud walaupun mungkin reaksi anak-anak dibangunkan itu macam-macam orang yang wis tangi orang yang tangi digugah berkali-kali digugah berkali-kali hurung tangi kadang di raupi nganggu banyu macam-macam makin lebar tahajud persiapan sholat subuh berjamah makin yang beneran jamah dicatat kali pengurus dan takzir pun walaupun takzirnya itu hal-hal yang mungkin rati mendidik walaupun ini memang berat termasuk baca sholawat seribu kali buatan jamaah atau masbuk ini makin jamah subuh habis subuh nanti ada ta'limul quran jam- 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 kita gak bisa menyalahkan sumber tinggi memang berat maka jam 6 keluar dari masjid persiapan untuk sekolah mulai dari MCK bahkan tinggi dari laundry bu pak terus mencuci sendiri maka mandi juga mungkin sementara ini gak terlalu antri tapi juga ada antrinya kemudian makan pagi kalau tidak Senin Kemis memang ada program kuasa Senin Kemis jadi makanya sudah kadang ada yang malam ada yang menjelang subuh maka jam 7 sudah KBM jam 7 KBM itu sampai jam setengah 3 sore kalau sempat ini kalau nyobi lenggah tempat dunia siswa ini itu 3 jam pun panas ini siswa ini dari jam 7 sampai jam setengah 3 duduk di di bangku sekolah hanya ada istirahat 2 kali istirahatipun jam sedoso dugi jam sedoso seperempat ini kumawan buatan istirahat biasa istirahatipun apa kan solat doha di masjid memang ada yang buatan doha tetapi memang diwajibkan untuk doha buatan wajib dianjurkan untuk doha walaupun tidak semua doha yang laki-laki yang perempuan ada yang halangan tetap ada kesempatan tingkantin sebentar maka sekolah lagi sampai jam 12 kurang seperempat sampai setengah 1 itu istirahat tapi juga tidak istirahat biasa ada solat berjamaah yang solat berjamaah itu tingk eman itu ada sistem absensi tetap harus mengambil kartu jadi kartu nanti diserahkan untuk di absen untuk dihitung oleh pengurus kelas masing-masing nah ini memang tipenya juga macam-macam solat di masjid duhur itu karena untuk ketemu kekasih jadi sebelum adan itu kadang sudah datang ke masjid tipe pertama tipe kedua datang ke masjid karena ingin mencari rida Allah atau pahala dan malah yang nomor tiga datang ke masjid agar tidak disiksa di neraka tipe yang keempat Anton Malih datang ke masjid paling tidak biar tidak di kena skors karena memang ada absennya biar tidak dicatat absen atau alpa tipe kelima itu ada yang ngambil kartu tapi di masjid itu hanya ngerumpi atau guyon itu pernah gunangan seperti itu jadi memang macam-macam nah kita doakan orang-orang atau siswa-siswa yang masih seperti itu kita doakan tetap istiqomah sampai nanti setengah tiga setengah tiga itu baru selesai KBM yang pokok masih ada lagi tambahan yaitu BTHA yaitu baca tulis hafalan Al-Quran di sekolah ada program satu jam pelajaran dari jam setengah tiga sampai jam tiga seperempat atau setengah empat baru nanti jamah sholat ashar nah setelah ashar itu buat siswa reguler sudah bebas tetapi untuk anak asrama itu masih ada tambahan yaitu intensifikasi kompetensi akademik kalau sehingga jurusan asrama saat ini kan jurusan matematika ilmu pengetahuan alam ini kan tambahan matematika fisika kimia dan sebagainya itu dalam waktu satu minggu ada beberapa paling tidak lima hari itu lima hari untuk penambahan itu sampai jam lima baru jam lima itu istirahat sampai mahrib begitu mahrib nanti jamah mahrib bato mahrib anten ta'alimul quran malih sampai isak anten muroja anten tahsinul quran anten setoran maki isak isak jamah malih bato isak waktu untuk makan malam kalau tidak kuasa sampai kira-kira jam delapan sudah ada pelajaran fahmil kutub atau kiraatil kutub atau kajian kitab ini sampai jam sembilan nah ini sakit mangkih jam lapan sampai jam sembilan atau jam sembilan sampai jam sedoso nah itu jadi habis itu itu ada satu jam kajian kitab habis kajian kitab itu bebas belajar mandiri nah belajar mandiri ini insyaallah nik santri ting asrama buatan kato santri di luar asrama terus aman paling tidak dari gangguan-gangguan posisi pun gangguan yang sangat halus setan gepeng setan gepeng ini memang termasuk dari bagian teknologi android dan iphone ini memang termasuk virus yang akan menyebabkan penyakit kronik di kalangan santri maupun siswa nah ini kalau di asrama insyaallah aman karena hp itu diamankan sampai hampir seminggu dan nanti ada waktu-waktu tertentu ya khususnya di hari libur dan kalaupun tidak di hari libur itu bisa mengambil untuk menghubungi keluarga dan itu dilakukan di asrama nah ini memang kalau tinggal ini nyewun dorongan semangat dari wali santri konsisi pun karena wali santri itu salah satu pendorong utama selain di asrama adalah pengasuh walaupun pengasuh ini kondongkrongi 24 jam misalkan termasuk pengurus-pengurus santri itu tidak ada pengaruh yang maksimal apabila tidak didukung secara spiritual oleh dorongan motivasi dari orang tua dan ini menampi bapak ibu ke mutan putra ini wah ini aku bisa kangen kalau anak ini pas di lalah di rumah kayak masak iwak disenengi anakku ke pas orang kira-kira kapan balik bareng bareng nah ini kerentek kenyataan ini ada kontak spiritual dengan anak ini ini tidak lama kemudian anak ini mesti kelimpungan jaluk balik pengen jaluk balik karena tadi itu udah ada angan-angan dari orang tua untuk segera pulang sekangen yang saya harapkan ini termasuk dari wasiat atau semacam anjuran dari al-makhfulullah kiai khudori ini orang tua ketemu santri atau kelingan santri atau kelingan siswa ini berapapun kali dalam sehari ini langsung bacakan fatihah doakan anakmu agar anakmu itu selalu sabar tabah semangat belajar mencari ridha Allah sampai ison junjung harkat martabat keluarga orang tua nyuarga aki orang tua bacakan fatihah iya kan abudu pas iya kan setahin itu kita doakan anaknya berapapun kita ingat anaknya langsung bacakan fatihah insyaallah nanti ada kontak yang positif buat anak-anak itu untuk menjadi pendorong agar anak itu menjadi semangat belajar atau ngajinya soalnya memang saat ini ini pun buat anak-anak HP kurang hiburan itu jelas radio TV pesan kuran majalah apalagi HP Android iPhone laptop anaknya tidak ngaji hiburan hiburan santri tradisional tetapi santri millennial zaman saat ini masyaallah saat ini ini ada hambatan penyakit termasuk penyakit kronis yang menyebabkan penyakit kronis di laptop itu memang akadnya itu untuk proses pembelajaran laptop tetapi memang butuh pengawasan sekali lagi kalau anak-anak sudah belajar belajar mandiri biasanya ke susu tidak laptop yang dikali laptop pun tidak laptop tidak wifi mulai terimpel serami masjid soalnya wifi ini ruang guru ini memang membutuhkan pengawasan sekali lagi memang anak-anak pengasuh memang tidak 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 belajar belajar serius ini damal apa namanya memecahkan masalah di pelajaran kadah sangat karena memang antara kimia fisika matematika antara PKN macam-macam nah ini tetapi kadang yang lengah karena memang setan itu halus lengah sedikit kayak 5 menit belajar serius tiba-tiba pengen download lagu download ah youtube buka youtube makanya kebablasan tengah jam rolas ini buatan roso kalau naik kadang setengah sebelah tak sengaja keluar dari lokasi memang antara lokasi madrasah dan asrama ini memang di asrama tidak ada wifi jadi wifi disini sehingga anak-anak itu untuk membutuhkan wifi harus kesini nah itu oke intinya 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 kawal kawal yang dukungan saking bapak ibu sedaya kerantan dukungan bapak ibu ini maki sakit damel modal putra nipun panjangan menjadi anak yang solih dan solihah klantan waktan sambun sauntawesi siang kaulo saking wakil pengasuh menewan kelapa tipun iwan pangkut insya akar adil kalam wabilai taufiq wal hidayah wabila wala inayah walafum minkum walafiq ilaku wami tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih